itu lho punya percobaan bukan Yohan betar-betar Bang onoma-onoma bentar dulu betas satu-satu aja satu-satu aja itu coba itu diatasnya coba kau pencet itu strongnya kalau itu aja di sini apa even atau apa ya udah buka dulu 2036 itu coba dibuka dulu strongnya aduh kok strongnya lagi setelah nomornya itu nomor-nomor diatasnya bukan nomor even ya iya nggak itu tinggal ketik aja iya iya eip nah dua beli jelaskan apa tuh ya ini yo baca tuh eh baca ya baca 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 aduh enggak ada logosnya aduh ulang ini gimana sih makanya saya bilang kenapa Tritunggal itu bodoh-bodoh karena modalnya terjemahan kita semua baik orang Yahudi maupun non-Yahudi jadi begini eh Musa dia mengenal nama Tuhan yotfhb nama yang nama diagungkan nama yang dikal ah oke sekarang menjadi pertanyaan kita Musa kejadian pasal satu itu dia menjelaskan secara keseluruhan penciptaan sampai penciptaan manusia oke sekarang menjadi pertanyaan disini kenapa pasal dua dan seterusnya nama Tuhan ada disitu nama yotfhb sedangkan kejadian pasal satu ayat satu sampai ke 27 dan terakhir itu tidak ada nama Tuhan disitu artinya Tuhan sedang memperkenalkan dirinya siapa itu Allah siapa itu roh siapa itu firman ini yang kita harus garis bawain dan Musa tidak pernah menulis disitu nama Tuhan disitu satupun karena apa Tuhan mau memperkenalkan kira-kira mana sih yang sejak kekekalan ada semua yang di rumah ini perlu kita catatin ini menjadi renungan bagi kita bapak-bapak gereja pun juga ini menjadi dasar landasan oke coba nanti perhatikan kejadian pasal satu itu Musa menulis Musa itu tahu nama Tuhan tetapi bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya itu itu dia tidak mencantumkan nama yotfhb itu Allah menciptakan langit dan bumi roh Allah melayang-layang di atas permukaan berfirmanlah itu baiklah kita menjadikan manusia dalam proses penciptaan itu tidak pernah ciptaannya itu melibatkan di dalam hal penciptaan manusia tidak ada disitu hanya mereka itu yang kita bisa mengenal ya siapa itu kita disini kita harus selidiki kitab suci dari situ baru mau Waneska mau Tritunggal atau Yahudi terserah lah kita mau nyimak mau kerjemahkan seperti apa dasar kita itu disitu bapak-bapak gereja juga dasarnya dari situ oke pak saya sudah nangkap oke oke silahkan anda jelaskan ya jadi gini pak ya memang kita diajarkan di dalam bentuk terjemahan bentuk terjemahan itu tidak menjelaskan secara tegas saya kasih contoh ya pak jadi pada mulanya ini bukan Elohim ya ini genesis satu ya kejadian satu pada mulanya itu dia di kata Barah ini dia menciptakan itu terjemahan dari Barah secara literal Bereshit Barah ini kan kata kerja pada mulanya dia menciptakan dia itu Elohim ya itu pada mulanya itu dia bukan Elohimnya jadi dia itu sudah singular dia itu tidak pernah plural ini Bereshit Barah pada mulanya dia menciptakan itu kejadian 1 ayat 1 jadi pada mulanya itu dia lalu itu diulang lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya Haya atau Bereshit Haya artinya pada mulanya dia ada Haya itu artinya dia ada ini loh pak nah kekristianan kan diajarkan pada mulanya Elohim salah ini di kata kerjanya ini pada mulanya itu dia ya Bereshit Haya artinya pada mulanya dia ada Bereshit Haya Hadhafar dia itu Sang Firman atau Hadhafar itu itu jadi pada mulanya itu bukan plural secara ontologi itu singular satu dia dia itu kan satu di mana ada orang yang berpercaya dia itu plural jamah tidak ada jadi itulah saya bilang terjemahannya itu tidak terlalu strong menjelaskan menerjemahkan oke nah sekarang kita buka di dalam romah 10 ya ini rumus tentang prima causa ya kalau bapak mengerti sampai ke tahap prima causa nah kita akan jelaskan dalam sudut pandang prima causa romah 11 ayat 36 ini ya sebab segala sesuatu adalah dari dia itu dia yang di kejadian satu dan di Yohanes satu ya sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya jadi tidak tidak ada apa sandingannya semua itu dia ini ya saya ulang lagi ya sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia dan bagi dia jadi dia semua tidak ada mereka ya jadi doktrin teritunggal itu doktrin ah sorry saya kalau doktrin sembalan itu kan hanya menunda konsekuensi konsekuensi konsekuensinya ya doktrin sampah itu loh jadi kalau saya bicara doktrin teritunggal itu doktrin manusia nah itu bahasa saya hanya menunda konsekuensi sebenarnya nah konsekuensi sebenarnya ajaran manusia itu maksudnya ajaran sampah itu konsekuensinya itu karena tidak ada di dalam Alkitab membenarkan teritunggal itu hirarki maupun homo eosiu setara tidak ada ini segala sesuatu dari dia dan oleh dia kepada dia bagi dia tidak ada mereka semua dia dia itu kan satu singular bukan plural bukan jaman nah begitu Pak bilang kamu kalau mau bunyi nanti kalau bunyi kalau sudah dapat ada ala lain selain Bapak baru kamu bunyi ya Malikil betah dulu Bang Onoma betah dulu Bang Onoma betah dulu jadi begini Pak Malikil yang saya punya pertanyaan tadi bukan ayat satu saja pertanyaan saya itu kejadian pasal satu suaranya kurang gede suaranya kurang besar gedein suaranya ya sudah jelas ini oke jadi pertanyaan saya begini Pak Malikil kejadian pasal satu Musa menulis itu secara garis besar mulai penciptaan langit baik di surga semua yang ada di dalam dan di bumi kemudian dia menjelaskan sampai penciptaan manusia baiklah kita menciptakan oke sekarang Musa mendefinisikan ini semua ala menciptakan roh ala melayang-layang disitu Tuhan Musa tidak menulis Yotepafe menciptakan langit dan bumi Yotepafe roh Yotepafe melayang-layang roh Yotepafe berkirmanlah Yotepafe tidak Musa menulis detail sekali disitu sehingga teritunggal itu menjelaskan hal ini bukan berapa banyaknya Tuhan berapa banyaknya ala tidak kita itu bagaimana untuk menjabarkan tentang dirinya dia menyatakan tentang dirinya seperti itu tidak menyumpulkan dia di dalam tubuh Yesus seperti Pak Malikil tenang dulu Pak Malikil tenang kau tenang dulu jadi yang kita perlu jelaskan itu disitu disitu kalau anda mau bilang baiklah kita terus disitu merujuk yang ayat ke-27 itu tentang Tuhan disitu anda harus menjelaskan disitu harus harus detail mengarah kalau anda bilang itu sidang ilahi bersama para malaikat sedangkan di dalam kitab Masmur tidak tidak ada seorang pun di sampingku saat penciptaan seperti itu jadi anda jangan fokus dengan nalar pikiran anda saja harus menjelaskan secara Alkitabia pasal satu itu secara utuh anda harus jelaskan jangan petik petik satu ayat saja bang pilih izin turun ya sudah ada bang apa oke nanti topiknya ya oke 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 berubah gila untuk narasi untuk narasi untuk narasi untuk narasi untuk narasi kita menciptakan manusia segambar dan serupa yang terjemahkan itu itu bukan merujuk kepada Trinita sama sekali bukan tapi itu merujuk kepada jamaah kagungan siapa di situ kita lihat dalam narasi kita penjadian bagaimana Hashem menyuruh malaikat eh apa namanya apa namanya itu malaikat apa sih namanya yang yang disuruh menjaga Eden supaya tidak masuk lagi ada mengambil buah kehidupan dan ada kerup 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 jadi audiensinya disitu yang hadir disitu itu adalah Hashem berbicara dengan para malaikatnya yaitu kerup betul tidak ada konsep Trinitas disitu oke saya jelaskan ya pak saya coba menjembatani saya alihkan ke dalam Yunani ya kan bapak mengutip kejadian kejadian satu dua dan tiga itu adalah Trinitas nah lalu berfirman lah ini adalah firman gini pak ya ini dalam eh Sibduajin ya ini ayat tiga nih jadi ini ayat tiga kejadian ya kejadian satu ayat tiga jadi kai eipen hoteos jadi bukan kai logos hoteos eipen jadi bapak kalau mau mencocokmologi Bapak Firman dan roh kudus itu salah tidak ada logos di sana itu eipen pak ya ini ya ini nih kai eipen hoteos jadi kalau bapak mau mencocokmologi kan itu keteritunggal itu nggak nyambung karena ini bukan logos ini eipen di dalam Yunaninya itu dari Sibduajin saya sih menyebatannya aja supaya bapak tidak cocokmologi akut nah lalu bapak mengatakan pada musa tidak menyebut yotefave ya ya kan disini pronon pronon itu apa sih kata ganti kata ganti orang jadi dia itu itu preposition ya bukan pronon kata ganti orang maksudnya jadi bara itu kan artinya dia menciptakan jadi dia itu siapa dia itu Allah itu loh nah nanti dicari tahu dia itu namanya siapa itu beda konteks lagi pak namanya yotefave itu sudah jelaskan lanjut yang lain ayat pas iya bukan saya ulang lagi karena bapak mengulang maksudnya ini pasal satu seluruhnya anda jelaskan iya 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 di dalam kejadian itu tidak ada pada mulanya Allah nggak ada yang ada pada mulanya itu dia pak bukan Allah dia itu singular ya dia itu kata ganti kata ganti orang kata ganti orang ketiga itu dia jadi kalau dia itu kata ganti orang ketiga nah disini bara itu dia menciptakan pada mulanya dia menciptakan dia itu gelarnya gelar ini kan generic name gelar gelar bagi dia itu Allah nah dia ini namanya baru di kejadian 2 namanya yotefave begitu pak struktur berpikirnya jadi tidak ada permulaan segala sesuatu itu adalah jama nggak ada permulaan segala sesuatu adalah singular secara ontologi itu singular yaitu dia oke nah lalu apalagi ya anda membawa ke dalam kejadian 126 oke saya coba kaji dalam morfologi nya ya bukan ayat 23 anda jelaskan itu eh tadi sudah saya kasih kasih gambaran firman Allah silahkan aja itu firman bukan logos pak bentar dulu saya potong onoma onoma kita nggak mengerti apa yang dibacanya ini coba ayat ada juga teksnya dalam bahasa Inggris aduh sebentar kamu mau ngomong apa ya entah apa kamu bilang kita nggak bisa bisa mengerti tapi coba ada terjemahnya bahasa Inggrisnya aduh oke udah udah kamu membodohi orang jangan kamu membodohi apa yang kamu bilang suka-sukamu iya saya bawa ke dalam inggris ada inggrisnya ya oke ya saya paham keterbatasan kamu iyalah kita kan nggak orang ibran iya keterbatasan kamu kamu jadikan senjata saya paham saya paham oke ini ya jadi di kejadian 1 ayat 3 itu tidak ada logos pak disitu itu eipen ini ya nah itu yang anda asumsikan yang anda cocok mau logikan itu firman nah firman disitu nah itu oh jadi orang Indonesia itu menjadi blank buka aja bibel hub apanya sebentar dulu originalnya kamu kok iya santai kamu ngomong apa orang nggak gelang gelang santai 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 ya gelang kejadian 1 ini kejadian ya genesis itu aja kali ya saudaraku silahkan tutup-tutup aja jadi kai eipen hoteos apa inggrisnya lang pakai bahasa ini Inggris ibrani lah masa pakai get set get set iya kalau ibrani itu viomer pak soresnya akar katanya ah aduh dari bahasa ibrani ibrani kenapa kamu lari kita iya kenapa saya final testnya kenapa saya aduh gini-gini kawan-kawan saya jelaskan ya kenapa saya masuk ke Yunani karena kan di dalam perjanjian baru sebentar dulu kamu kamu sekarang kalau lariku setua ginta untuk membenarkan dirimu bukan saya hanya ikut irama karena kan kawan-kawan tahunya yang menjadi daging daging itu hologos toh bukan eipen saya tanya sebentar dulu sebentar dulu yang menjadi daging di perjanjian baru itu eipen atau hologos kau jelaskan supaya makanya saya saya disini ya mencoba mengikuti irama kawan-kawan karena kalau saya kejadian pasal satu jangan bawa ke perjanjian baru bro pak kalau saya kalau saya ikuti pemikiran saya anda gak akan ngerti pak makanya saya itu mendowngrade mencoba mengselaraskan dengan apa yang anda pahami kan di dalam perjanjian baru yang menjadi daging hologos benar nah di kejadian 1 ayat 3 itu bukan hologos tapi kai eipen jadi cocok mau logi bapak gak nyambung itu loh punya perkembangan bukan Yohani bentar-bentar bang onoma bentar dulu satu-satu aja satu-satu aja itu coba itu di atasnya coba kau pencet itu strongnya kalau itu iya di sini apa eipen atau apa ya udah buka dulu 20 36 itu coba dibuka dulu strongnya aduh strongnya lagi serang nomornya itu nomor nomor di atasnya buka aja nomor eipen iya iya tinggal ketik aja iya iya eipen 20 36 ya ini iya baca tuh iya iya baca iya baca baca aduh gak ada logosnya aduh ulang ini gimana sih makanya saya bilang kenapa Tritunggal itu bodoh bodoh karena modalnya terjemahan itu lho itu jalan-jalan terjemahan bro Aduh Pak kan di dalam perjanjian baru yang menjadi daging hologos maliknya coba-coba dari atas tempat coba-coba itu kita tidak ngomong 14 kan kenapa tiba ke situ ya Iya karena bapak bila tiga Oh kenapa kebanyakan 1-3 dihubungan dengan jalan 14 gado oke Anda kan baru naik nih Oh karena Pak Onoma ya mencocok ikmologi gantri tunggal itu di kejadian 1-3 jadi ada Allah Bapak ada roh roh kudus ada firman itu yaitu hologos Yoto anak itu jadi saya bukti sebentar dulu supaya kamu ngerti Aduh dari awal dulu coba berarti ensan juga ada berarti coba-coba jangan-jangan ayah Hai enggak enggak bukan emangnya lagi Teo spirit itu and spirit itu kan sebelahnya kan ada lagi coba coba kemana yang enggak bisa ini spirit dakman and darkness baru kewisir itu tadi kan n spirit tadi mana kaiskotos kaiskotos epahno tes abu show nah terus kait nih Umatheu Aduh apa sih maunya kalian begini lho kawan-kawan ya saya hanya ingin ya menggugurkan cocokmologi yang tidak terpelajar karena cocokmologinya malikin itu belakang aduh betar-betar sepotong kamu gak saya inginkan bahasa Yunanik ya nih saya kebetulan yang waktu sudah terdekat maliki kalau saya harus mendownload lagi Aduh saya bisa beli malikin alikinnya kamu kan mau mengaburkan ya artinya kau kan mau mengaburkan ngaburin dia mengaburin Iya itu bahasa latihan yang berbeda bahasa Ibrani bisa di keinggap apalagi ke Pancas beda lagi jadi malikil jangan mengaburkan ya eh sekarang mana di dalam perjanjian baru ipin yang menjadi daging ada nggak nggak ngerti ini orang ini ya Pak Malikin ayah silahkan Pak ya jadi begini Pak Maliki yang tadi sudah dijelaskan sama pabili juga jadi disitu ya tidak ada teritunggal memang hanya itu Tuhan satu pribadi Oh ya oke saya belum jelaskan itu ya sebentar Pak sebentar saya saya belum jelaskan itu saya jelaskan dulu ah tentang kejadian satu renang sebentar tunggu dulu belum saya belum jelaskan itu Pak saya jelaskan dulu ah manusia atau tidak gini kita belum Oh ya silahkan silahkan saya manusia Oke Oke jadi begini Pak kita itu tidak menyembah tiga Tuhan jadi begini matis 28 ayat 19 pergilah ya kan baptislah mereka di dalam satu nama onoma jadi disitu tidak tidak menceritakan tentang tiga Tuhan Nah sekarang pertanyaan saya Pak Hai harap Anda bisa buktikan ya di dalam Alkitab murid-murid Tuhan Yesus yang mana murid-murid yang mana yang membaptis dalam nama Bapak anak dan roh kudus coba silahkan Ya sekarang Pak Maliki tahu apa artinya onoma satu nama itu ya saya tanya murid Yesus yang mana yang membaptis di dalam nama Bapak anak dan roh kudus ada nggak ya silahkan anda jawab apa artinya onoma itu ya Pak putra dan roh kudus itu yang disebut onoma itu apa maksud anda tadi kan Bapak berkata tidak mungkin Bapak anak dan roh kudus isu satu nama padahal anda bicara onoma onoma itu apa singular Pak satu nama iya iya kenapa Bapak putra jadi Bapak anak dan roh kudus itu namanya siapa apakah itu tiga Tuhan iya saya tanya Bapak anak dan roh kudus namanya siapa kalau satu namanya siapa namanya iya siapa namanya satu nama nama keagungan itu Yotepave bukan Yesus Yesus itu kan firman lanjut tuh namanya berarti tidak satu nama Pak logikanya dimana sih itu yang jadi dati Aduh Baradi Bapak Bapak ngerti onoma toh betadul 11 aja bangun emak jadi kamu menyalahkan lah Aduh bentar dulu bentar kamu mau nyalahkan Yesus langit dalam nama Bapak anak berpiksa saya enggak asal bunyi loh ini yang ada sesuai dengan mati stop 8-19 Iya terus menyalahkan Yesus yang membawa-baptis dalam nama Bapak anak dan roh kudus kamu mau salahkan Yesus ya oke nah sekarang ya jawab aja dulu jawab aja kalau jawab aja dulu kamu mau nyalahkan Yesus Oke saya saya punya pertanyaan Yesus karena ngambung ini Yosef melihat kamu yang nggak nyambung ke dalam nama Yesus pembakar Yesus memerintahkan batis dalam nama Bapak putra dan roh kudus dulu benerin gas gantian pembaktisan itu atas nama Bapak putra dan roh atau aja kepa as nama Yesus adakah para nabi apa namanya murid-nabi atau murid-murid Yesus itu membaptis dalam nama Bapak putra dan roh ada enggak itu enggak ada coba-cobanya kayaknya gimana murid-murid ini bisa saya jawab aja ini ini saya mau kamu mengucap sama siapa ini saya malam malikil atau sama saya bertanya ya bentar baik sebentar dari ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa murid-murid Yesus membaptis hanya dalam nama itu ada ini ini saya rasul dua ini sebentar elang Aduh kamu modalnya asal bunyi jangan lelang eh jawab petrus kepada mereka jawab petrus petrus kepada mereka bertobatlah hendala kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Oke oke kalau bapaknya bapaknya itu bapaknya marah dari krimnya maliki loh bentar dulu bentar-bentar eh bukan maliknya itu dalam proses apakah disitu petrus membatis atau dia lagi khutbah disitu coba terangkan disitu konteksnya eh dengar dulu bukaknya makanya jangan taksir jangan taksir ya dulu nah disitu kliknya ayo teksnya Petrus lagi berkotbah hendaklah kamu dibaptis dalam nama Yesus artinya fokus ajaran para murid atau rasul itu pengajarnya pada Yesus nah ketika dibaptis di dalam nama Yesus karena untuk membedakan ada juga pembaptis yang bernama Yohanes Yohanes ya Oke malikil bahkan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes bisa jadi harus disebut namanya nama dalam nama Yesus nah nama Yesus itu apa diperintahkan oleh Yesus Yesus membaptisnya baptis dalam nama Bapak putra dan roh kudus jelas saya malikis ya jelal ya malikil tolong buka kisah 23 agang krik kisah 238 kamu buka gerinya kamu buka aja Bro kenapa saya kamu tampilin kamu tampilannya loh jangan gitulah anda yang nggak bisa enggak bisa buka gua nggak bisa ya itu dirita kamu lah masa kamu enggak kenapa kamu nggak buka gerinya Iya kamu mau ngerjain ini saya saya paham kok ya kamu aja yang kerjakan ini jadi bingung ya jadi bagaimana pembaptisan itu dalam nama Bapak putra dan roh atau hanya dalam nama Yesus yang bener yang mana ini tidak ada murid-murid dan Yesus tidak ada sampai sekarang kita murid-murid pengikut Kristus ya kita dibaptis dalam nama Yesus ini kan ajaran para rasul loh loh kalau ada yang membaptis dalam nama Yesus itu itu berarti tidak mengikuti perintah dari Yesus itu sendiri berarti Yesus berarti malikil ini ada Yesus yang lain enggak berulang Yesus yang lain bisa 238 itu bukan dalam nama di atas nama kita bukannya bernyata utuh di atas nama bukan dalam nama di atas nama itu salah tersedia nasoknya Coba kita buka ya aduh kadang-kadang bicara begitu ya saya harus buka supaya kamu juga belajar ya ini buktikan kamu bisa juga oi 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 given nama ketakutan mau dengar bernyanyi malikil santai aja kamu telang sial saya ini siapa sih yang ditakuti kalau Bapak gereja itu bangkit saya udah udah fokus kamu fokus-fokus fokus-fokus udah ampun ya fokus-fokus oke fokus 38 oke ya di atas nama 38 oke Petros D Prost Autos Metano Metano D Episin I Baptiso Hekastos Hekastos Himon Epi Epi itu apa? Epi Bukan in Kamu klik Oh bukan Kamu klik Oh Oke Epi bukan Kamu klik Bukan dalam Oke Gak apa-apa Ayo kita Strongnya Iya 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 Kita klik Strongnya Oke Epi Oke On 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 Tapi on Oke Apa itu on? Di atas On di atas Oke On itu kan disingkapkan Aduh Dinyatakan Ada Itu sama dengan Matius 16 18 Oke Batu Karang Di atas Batu Karang Oke Epi Tauti Jadi Jadi di atas Nama Di atas Nama Oke Artinya apa Dasar Ada Ada nama Yesus Oke Mati Di salib Oke Iya Jadi Kamu mau berkolemik Di situ ya Iya Santai 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 Kita perbandingkan saja Matthew 28 16 80 Iya Sebentar Iya Aduh Hujan di tempat saya Bro Tuh Ayat 19 Oke Itu Ya sebentar lah Sebentar Itu Oke Ayat 19 Iya Santailah Ya santai Santai Kan ini derita Kawan-kawan Tidak ada Rasul-rasul Bukan dari Loh Loh Kamu baca kisah Farah Rasul Kamu tanya Cek sidah Sida Di baptis Dalam nama Apa Komat Loh 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 EP 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 Dan 238 EIS 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 Kita EIS 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 Ini preposition EIS Itu Masuk Kedalam Kamu masuk ke dalam Definisiannya apa Oke 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 EIS EIS Ya sama-sama Reposisi Tetapi Artinya Beda Definisinya apa Devisinya To or Into Kedalam To Itu kan Masuk Kedalam Betul Tadi Di atas kan Oke Jadi apa bedanya Di atas dengan Di dalam Di atas itu Dasarnya Dasar Dasar kamu Dibaptis Oke Bukan caramu Membaptis Oke Nah Terus Waktu Murid-murid Itu Pernah Tidak Membaptis Sesuai Dengan To EIS Bapak Anad Tidak Disebutkan Karena Mereka Sudah Tahu Caranya Oke Oke Ya Sebentar Saya Buktikan Ya Murid-murid Itu EIS Nama Yesus Oke Tidak Oke Coba Oke Ya Para Rasul Baptis Semua Kamu Cik Iya Sebentar Sebentar Bro Ya Saya Bukakan Satu Satu Oke Ya Menarik Ini Menarik Iya Menarik 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 Terbongkar Ini Kesesatan Malik Ini Dipakai Dimana Dimatius 16 18 Sebentar Bro Santai Kita Buktikan Semua Tapi Jangan Salto Jangan Salto Mereka Bikin Mereka Cuma Mereka Yang Tahu Bahasa Inggris Iya Jadi Bukan Bukan Ini Jadi Buktikan Masih Ngeles Ah Ampun Ini Kalau Di Rana Akademis Ini Kalian Kalah Semua Malik Apakah Data Loh Itu Kita Data Iya Iya Bukitkan Bang Bang Juta Bang Juta Kita Membalikan Datanya Itu Asumsi Makanya Kita Korek 10 Dalam Nama 10 Atas 148 Kan Kamu Mereka Atas Iya Sebentar Ya Eh Sebentar Ya Santai 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 Masalah Oke Ntar Itu Pakai N Loh Itu N Itu Di Dalam Bro Menjelaskan Substansi Bukan Bukan E Beda Kan Antara N Dan E Beda Ada Ada N Ada Justru N Itu Lebih Tegas Lagi Ngerti Yang Lebih Bener Yesus Dong Kok Mau Bukan Bukan Soal Lebih Benarnya N Itu Lebih Tegas Lagi Artinya Men Sot Kan Gini N Itu Maknanya Men Sot Menyatakan Suatu Rahasia Itu Contoh Ya Gini Buka 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 Santai Hoprotos Hoprotos Antropos Ek Ges Nah Itu Jadi Ek Itu Adalah Menegaskan Itu Ek Ges Ek Ek Atau N Bukan Kalau Kalau N Contohnya Begini N N Dengan Ek Itu Sama Jadi Menegaskan Jadi N Arke Sebentar Loh Sebentar Ek Itu N N Dengan Ek Itu Fungsinya Sama-sama Menegaskan Saya Tegaskan Begitu N Contohnya N Arke Nah N Arke Itu Artinya Apa Yang Mengawali Segala Sesuatu N Jadi Dengan Aduh 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 Ini Saya Jelas Nama 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 Oke Sebentar Ya 10 48 Mana Bukan 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 Jangan Pamer Pamer Jangan Pamer Pamer Udah Dibukti Gak Kamu Tampilkan Datamu Kamu Gak Mutunya Kamu Gak Mutunya Dari Tadi Cuma Malu Muda 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 Bukan Main Kau Gak Bisa Ngamu Gak Bisa Kita Punya Aduh Sebentar Ya Ini Agak Lalu Buka Yang Lain Ya Eh Kok Buka Yang Sia Ya Saya Bisa Sabar Karena Dia Mau Ke Original Tapi Kalau Kayak Elang Aduh Ya Kalau Orang Yang Mau Bahas Ke Rana Akadomi Saya Bisa Sabar Kawan Oke Sebentar Ya Nggak Serius Kalau Orang Yang Mau Bicara Tentang Original Saya Itu Bisa Sabar Bro Karena Ada Sesuatu Yang Bertambah Disitu Tapi Kalau Modalnya Terjemahan Enggak Ada Yang Bertambah Oke Bukan Framing Itu Fakta Oke Sekisah Rasul Itu Logikanya Begitu Kita Kalau Bahas Terjemahan Apanya Yang Bertambah Terjemahan Oke Ayat 5 Oke Ayat 5 Ini Apa Eish Cuman Kisah Rasul Berapa Itu Waduh Inilah Oke Anda Kan Berkutat Dikata Eish Kita Buka Makanya Ini Kisah Para Rasul Bro Santai Ya Sebentar Kawan Sebentar Sebentar Tadi Mau 10 48 Kok Kamu Lari Kemana Mana Gimana Sebentar Ini Kan Kamu Aduh Sebentar Kawan Kamu Kan 18 19 Itu Eish Oke Bukan Bukan Kisah Sepuluh Saya Buat Kejutan Kepada Kamu Ini Kisah Para Rasul 19 Ayat 5 Eish Itu Eish Tapi Kok Ebi Ini Apa Ini Eish Eish Kurios Ini Bro Ini Bodoh Kan Ini Apa Kamu Itu Oke 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 Gue Bisa Lihat Ini Gue Baca Teman Dalam Dalam Nama Eish 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 Dalam Oke Pertanyaannya Kenapa Setelah Baptis Paulus Tumpang Tangan Aduh Eh Siapa Disini Dulu Jangan Loncar Eh Siapa Disini Onoma Siapa Siapa Oke Onoma Siapa Eh Siapa Tuhan Yesus Kurio Ya Sudah Selesai Oke Kurio Oke Bedakan Ya Sudah Selesai Apalagi Oke Petrus Jisus Kristus Tanpa Kurio Kan Aduh Ya Kan Itu Kelarnya Eh Gini Gue Tahu 19 Dalam Nama Yesus Ini Dalam Nama Yesus Kristus Sudah 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 Ini Hanya Mudah Ada Bedanya Antara Yesus Dan Malik Itu Ada Kristus Setelah Membaptis Kenapa Tumpang Tumpang